Menarik kalau berbicara soal rupiah, rupiah masih solid dari kemarin, ingat sekarang menembus 15.800an. Ini seberapa kuat rupiah sendiri untuk berada di level-level saat ini dan kira-kira ada sentimen apa yang bisa membuat rupiah itu bisa amruk? Tantangannya apa untuk rupiah sendiri? Saya rasa masih dari eksternal ya, ketika misalnya dari internal kita proyeksinya tadi IMF memperkirakan 5,1 persen, saya rasa itu menjadi katalis positif sebenarnya untuk rupiah. Kemudian cadangan devisa kita yang menebal itu juga menjadi positif, kita tinggal menantikan di pekan depan ya dan raca dagang itu mungkin bisa menjadi salah satu sentimen juga. Kalau misalnya kemudian surplus kita makin besar itu menjadi sentimen positif, namun saya rasa ada unsur eksternal juga tetap ke devet, itu menjadi acuan utama. Kemudian komentar-komentar dari para pejabat devet, data tenaga kerja Amerika Serikat, dan juga inflasi misalnya dari Amerika Serikat itu yang mungkin bisa menjadi penjegal penguatan rupiah atau mungkin bisa membuat rupiah kembali ke level 16 ribu lagi. Oke, ini kalau misalnya kita lihat movers pada hari ini perbankan juga solid berada di zona hijau, kalau kita lihat apakah memang ini terkena sentimen apa nih kalau kita lihat? Kalau misalnya kita lihat ISG merah, terkena ancaman resesi, sentimen ancaman resesi, ini kalau kita lihat perbankan juga. Apa yang diserap oleh sentimen-sentimen dari BICAP sendiri? Ya, sebenarnya ini menarik ya, sayangnya kita tidak bisa langsung bisa melihat inflow asing ya, namun menurut saya ini mungkin akan di kondisi sekarang optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di angka 5,1 persen, artinya ini lebih baik dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia misalnya, atau di tengah kekalutan ekonomi dunia. Mungkin ada optimisme di emiten perbankan ini sebagai leading saham di Indonesia, itu saya rasa ada-ada dana asing masuk di sini, namun saya rasa datanya masih belum bisa kita lihat ya, karena masih diolah, namun kalau sentimen menurut saya optimisme ya dari kinerja dari emiten perbankan sendiri, karena kalau misalnya kemudian The Fed menurunkan suku bunga dan diikuti oleh Bank Indonesia, tekanan dari suku bunga tinggi atau dana mahal dari perbankan ini juga akan berkurang, terutama ke kaitannya dampak ke NPL atau kredit macet. Saya rasa optimisme ini yang kemudian mulai dihitung oleh investor, makanya mulai ada kenaikan di hari ini untuk emiten perbankan, terutama sektor perbankan. Dan kalau kita lihat juga ada aman mineral yang terkoreksi cukup dalam, 8,6% dan juga ada roh di 1,24%. Ini kira-kira ada sentimen apa yang bisa menghantam dari kedua sektor ini? Kalau sektor mineral dan juga batubara energi, saya rasa memang masih berkaitan dengan ancaman geopolitik ya, yang mulai memanas di sekitar Timur Tengah ini membuat ketidakpastian, sehingga kalau batubara sebenarnya masih ada optimisme ya, karena harga batubara global itu sudah naik 7 hari beruntun. Artinya biasanya ini akan diikuti oleh harga emiten batubaranya. Namun kalau mineral atau misalnya energi lainnya seperti minyak, saya rasa masih diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran adanya tensi tinggi geopolitik di Timur Tengah. Itu yang bisa kemudian membuat gejolak di market komoditas. Baik, tapi kalau misalnya melihat kondisi saat ini, kira-kira sektor apa sih yang memang sebenarnya masih aman-aman saja dari berbagai sentimen, terutama dari sentimen resesi, begitu resesi Amerika Serikat? Iya, kalau misalnya kita bicara sektor, mungkin kita bisa melihat sektor defensif ya, seperti consumer goods. Kalau misalnya ketika resesi terjadi, biasanya sektor consumer goods ini yang kemudian penurunannya tidak terlalu dalam. Namun balik lagi, kita lihat kinerjanya, kita pilih-pilih sahamnya juga. Namun sektor defensif seperti consumer goods atau misalnya keperluan sehari-hari itu biasanya bisa menjadi bumper ketika portfolio kita turun. Secara agregat portfolio kita turun, biasanya yang jadi bumper itu sektor dari consumer goods atau sektor-sektor yang defensif. Oke, baik. Besok hari terakhir perdagangan di minggu ini, menurut Anda seperti apa pergerakan IHSG dan juga rupiah di minggu besok? Apakah ditutup di happy weekend atau tidak? Harapannya happy weekend ya, harapannya happy weekend. Namun saya rasa tetap akan ada volatilitas, seperti hari ini di sesi satu sempat menghijau ya, kemudian turun. Kuncinya saya rasa di data Amerika Serikat nanti malam ya, di jobless claim. Apakah kemudian sesuai ekspektasi, kalau ekspektasi kan jobless claim-nya meningkat. Apakah kemudian meningkat atau stagnan atau ada kejutan bahkan turun. Saya rasa itu besok masih tetap diliputi volatilitas. Harapannya tetap happy weekend. Sektor perbankan mungkin bisa jadi andalan untuk besok. Di rentang berapa terakhir? Mungkin masih di level 7.150 sampai 7.250. Untuk rupiah sendiri? Kalau rupiah saya rasa masih mampu berada di bawah 16 ribu. Masih 15 ribuan. Artinya masih solid untuk rupiah besok? Masih cukup solid. Oke.